Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat koordinasi beberapa waktu lalu hal ini terkait dengan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik beserta pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Moro Jambi telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi. Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Moro Jambi, L.P. Prasatia, menghadirkan unsur terkait dan juga partai politik yang bakal mengikuti konstentasi politik di 2024 mendatang. Dalam arahannya, L.P. Prasatia menyampaikan jika rakor ini sangat penting di mana mereka akan menjelaskan bagaimana teknis pendaftaran dan verifikasi yang bakal dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tiranya juga menyampaikan beberapa poin penting yang ditegaskan dalam pemaparan tersebut. Di antaranya mengenai nama calon legislatif, agar jangan sampai salah dalam penulisan. Selain itu, semua pengurus parpol harus lengkap. Sebagaimana yang diatur oleh KPU Pusat di mana kepengurusan partai politik tidak dalam status bermasalah atau dualisme. Parpol juga harus memiliki sekretariat yang tetap sampai pada tahapan pemilu selesai atau setidaknya 2 tahun bagian kontrak yang dibuktikan dengan kwitansi. Untuk tahapan pemilu setelah di launching tanggal 14 Juni 2022, sampai sekarang kita belum melihat adanya perkembangan tentang per KPU ya. Per KPU yang ada hanya baru per KPU tahapan. Nah kemudian untuk tahapan itu sendiri, sekarang prosesnya adalah pemberian akses untuk sipol. yang dilakukan di KPU RI melalui pimpinan pusat partai masing-masing.